Hai, saya Jian Bunda kali ini mau masak ayam goreng, supaya lebih praktis kali ini ayamnya tanpa diungkep. Walaupun tanpa diungkep, bumbunya sangat meresap dan ayamnya tuh matang, sempurna dan lebih juicy. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Untuk bahannya, siapkan 1 kg ayam, tentunya sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian, saya bumbuin dengan 1 bungkus bumbu racik instan untuk ayam goreng, ini beratnya 26 gram. Lalu, saya tambahkan juga dengan 2 siung bawang putih dan 1 ruas jahe yang sudah dihaluskan seperti ini. Kemudian, kita lumuri ayam dengan bumbu sampai rata, sedikit diremas supaya bumbu meresap sampai ke dalam. Nah, kalau ayamnya sudah terlumuri bumbu sampai rata, kita akan marinasi dulu beberapa saat, kurang lebih 20-30 menit, supaya bumbu meresap sampai ke tulang. Kalau teman-teman mau menyimpannya dalam freezer, masukkan ayam yang sudah dibumbuin dalam wadah tertutup seperti ini. Sewaktu-waktu butuh, tinggal kita goreng, tapi sebelum digoreng, biarkan dulu dalam suhu ruang ya. Setelah 30 menit ayamnya kita marinasi, sekarang kita bisa tambahkan 2 sendok makan tepung maizena atau tepung tapioca. Fungsinya untuk melapisi ayam dan mengunci cairan di dalam, sehingga teksturnya nanti lebih lembut dan juicy. Kita lumuri ayam dengan maizena sampai rata. Kalau ayamnya baru dikeluarkan dari freezer dan sudah didiamkan dalam suhu ruang, teman-teman juga bisa beri tepung maizena. Nah, kalau ayamnya sudah terlumuri tepung maizena sampai rata seperti ini, ayamnya sudah siap untuk kita goreng. Lanjut, kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kita goreng ayam. Selama menggoreng, kita gunakan api sedang cenderung kecil saja, supaya ayam matang sampai ke tulang dan tidak mudah gosong. Jangan lupa dibalik-balik supaya ayam matang merata di kedua sisinya. Kita goreng kembali ayamnya sampai matang. Nah, kalau ayamnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, segera teman-teman bisa angkat lalu tiriskan. Pindahkan dalam piring dan teman-teman bisa sajikan dengan sambal favorit kalian. Hmm, ini aromanya wangi banget. Tinggal siapkan nasi hangat dan lalapan siap dinikmati bersama keluarga. Gampang sekali ya bikinnya, tanpa diungkep, tapi bumbunya meresap sampai ke tulang. Ayamnya juga matang sempurna dan lebih juisi. Oke, selamat mencoba. Untuk bahan dan bumbu lengkap bisa cek di deskripsi. Semoga bermanfaat and happy cooking! Terima kasih telah menonton!